Intro Masih dalam suasana hari bumi yang baru aja kita rayakan pada 22 April lalu, kali ini saya akan membahas salah satu kontroversi paling hits seputar bumi yang sedang hangat-hangatnya diperpinjangkan selama beberapa tahun terakhir, yakni Flat Earth Hypothesis atau Hipotesis Bumi Datar. Beberapa waktu lalu, dunia astronomi Timur Tengah dikejutkan dengan adanya sebuah disertasi dari seorang kandidat PhD Tunisia yang mengajukan tesis bahwa bumi itu datar. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa bumi itu tidak berputar, berusia 13.500 tahun, dan menjadi pusat semesta alias dikelilingi oleh benda-benda langit lain termasuk matahari dan bukan sebaliknya. Di ujung disertasi tersebut, intinya sang kandidat PhD memperjuangkan kebenaran atas sejumlah ayat Quran, termasuk bumi sebagai pusat semesta dan fenomena bahteranu. Komunitas pembela hipotesis bumi datar terus bertumbuh, yang secara global dikenal sebagai Flat Earth Society, di mana di kanal Youtubenya sudah memiliki pengikut sampai ratusan ribu orang. Nah, kali ini saya akan berbincang langsung dengan salah seorang aktivis Flat Earth Hypothesis Defender yang tergabung dalam Indonesian Flat Earth Society, Egi. Oke, halo Egi. Halo. Makasih atas waktu dan kesempatannya untuk ngobrol bareng kita di sini. Kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Jadi, pertama kali kamu dengar tentang Flat Earth Hypothesis ini dari mana? Oke, sebelumnya itu, sebelumnya itu ada sekitar tahun 2013-an saya pernah dengar sih, cuma saya anggap masih yang, ah, apa sih gitu. Sehingga akhirnya pada saat sekitar awal tahun lalu, ketika awal-awal saya kerja di penompean Kamboja, saya melihat teman saya tuh posting gitu lah, dan teman saya ini selalu termasuk orang yang berpendidikan gitu, di bidang telco gitu. Dia debat ataupun diskusi dengan temannya mengenai bumi datar gitu. Saya langsung berpikir, ini masih ada ya, saya gitu. Pada saat itu jujur, ekspresi pertama kali ataupun intusi kita adalah ini pasti nge-nye dan mocking bahwa ini kayak orang-anak memakan sekolahan, ini udah tahun berapa gitu, ini lu masih aja percaya gitu-gituan gitu. Tapi akhirnya, kita nggak boleh assuming kan, kita harus cari tahu dulu gitu. Terus saya buka postingannya, terus ada beberapa argumen yang memang, ya juga ya, mengganggu pikiran lah gitu. Karena selama ini saya, bukan berarti tidak menerima itu goodwill, tapi kayaknya kita tampung dulu nih, ini udah oke deh gitu. Apa salahnya sih kita cover both side gitu kan. Terus pas saya sudah cari tahu, cukup sebentar aja baru sadar bahwa iya ya, ternyata selama ini, ini gitu jawaban yang memang saya cari selama ini dan jawaban memang teori itu pun belum bisa dibuktikan juga secara ionia gitu. Tapi memang diklaim bahwa dari zaman ke zaman bahwa bumi itu bulat, bumi itu global dan teori halisantris itu adalah valid gitu menurut terdahulunya gitu. Jadi, ya sudah, ketika sudah menemukan banyak yang salah, anomali-anomali yang kejanggalan-kejanggalan yang diklaim selama ini itu lebih banyak dibandingkan dan apa yang saya temuin di saat mencari dan saat ke sana kemari, ya nggak butuh waktu lama sih untuk ya inilah gitu realitasnya. Oke, nggak butuh waktu lama ya. Itu berapa lama setelah pertama kali mendengar tentang fact? 15-20 menit lah anggap. Jadi pada saat ada argumen itu saya langsung cari tahu, terus saya cari tahu apa yang diklaim oleh authority status quo, terus saya bandingkan dengan apa yang memang realitasnya seperti apa gitu. Dan logikanya sih yang benar yang teori bumi data, tapi saat itu masih mengganggu pikiran kan, oh masa sih gitu kan. Tapi saya tidak ngajak orang itu untuk berdebat, selalu bertanya, tanya, tanya. Kan, ya kita udah punya semua kan di depan kita, via jempol aja cari aja, googling gitu kan. Semua udah bisa banyak cari tahu gitu. Apa susahnya sih gitu kan. Permasalahannya adalah ketika orang-orang tahu itu, mereka udah langsung mocking, mereka tuh langsung nge-nya tanpa harus cari tahu dulu gitu. Sebenarnya apa sih yang selama ini kita pelajarin? Benar nggak sih komparasinya? Argumen-argumen utama apa dari Flat Earth Hypothesis ini yang menurut kamu paling stand out gitu. Sehingga ini cocok nih, cukup untuk men-challenge around Earth theory yang selama ini dikenal. Oke, mungkin bukan main challenge kali ya. Main challenge bahasanya terlalu seperti seakan-akan menantang bahwa kita paling benar mereka salah nggak lah. Ini kan hanya masalah realitas dan, ya balik lagi perspektif ego kita mau menerima atau tidak gitu. Itu balik lagi ke personal lah. Ya pertama itu, waktu itu saya waktu kecil tuh, dari zaman SMP SD lah, saya bertanya, kalau, karena kalau bumi itu misal bulat, kenapa air itu nggak tumpah ya? Gitu kan, karena posisi bumi bulat itu di daerah selatan kan, apalagi Southern Hemisphere, ya dia pasti di posisi bawah dan melengkung kan. Air pasti tumpah bagaimanapun juga saat itu ya. Tapi, ya terlupakan begitu saja karena kita sudah pindah ke SMP, diajarin yang lain gitu, dengan teori-teori yang lain. Akhirnya, argumen pertama adalah sifat dasar air. Sifat dasar air itu secara ilmiah dan secara memang nyata kita bisa buktikan selalu datar, selalu level, dan dia bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, dia tidak bisa bergerak dari tempat rendah ke tempat tinggi kan, itu sifat dasar air gitu. Semua orang pasti bisa itu tanpa harus kita menjadi ilmuwan ataupun saintis gitu kan, karena ini memang realitasnya begitu. Tapi, hal ini tidak terjadi gitu, realitanya, pada teori global sendiri. Kita hanya bisa melihat global gitu, bentuk global dan air laut yang mencekuk itu hanya via komposit image yang berbentuk bumi gitu. Pada realitanya kita tidak bisa menemukan, dan mereka harus bilang ketika kita harus tinggi dulu, berapa tinggi, baru kita bisa melihat ketinggian curvature. Baru kita bisa melihat kelengkungan itu kan, air itu dimana gitu. Oke, dari berbagai macam yang memang kita cari dan kita coba cari tahu gitu ya, paling tinggi itu sekitar 36 km. Ada salah satu lembaga di luar sana, dia pasang on-cam gitu, on-cam pakai di balloon gitu. Setinggi 36 km itu seharusnya udah terlihat gitu, titik curvaturenya menurut Pitagoran Theorem gitu. Pitagoran Theorem itu adalah ya penganut para Pitagoras yang menggunain rumus untuk menghitung curvature gitu, penganut-penganutnya. Tapi nyatanya nggak ada gitu. Nah, tapi mungkin itu agak terlalu, oh nggak itu kan dari YouTube gitu kan. Orang pasti bilang gitu, ini adalah argumen paling konyol dari YouTube gitu kan. Tapi di satu sisi ketika mereka pengen cari iPhone ataupun baru, mereka tanya YouTube gitu. Jadi wajar lah biasa lah, mereka pasti ego kan. Tidak ada lah, tidak ada lengkungan itu. Dan yang kedua, air itu selalu datar. Oke, dan yang ketiga adalah, poin yang ketiga tentang air adalah, kalau kita cross-check fenomena sungai Niel. Sungai Niel itu berada tepat di tengah-tengah, dia melintang dari selatan ke utara. Dengan muara di utara, di tulisan Suez. Kalau kita lihat dari posisi globe, itu posisinya ada sekitar 4258 mil panjangnya gitu kan. Nah, bermula dari selatan ke utara. Nah, yang lucu adalah di posisi globe itu dia melengkung dan menanjak. Nah, jadi ketika dia ingin bermuara ke terusan Suez dan ke arah Mesir sana, itu menanjak. Melewati tanjakan lah gitu. Kalau di posisi globe ya, ini berdasarkan hipotesi-hipotesi globe ya. Sementara itu kita tidak pernah bisa melihat posisi air itu melawan gitu kan. Posisi air itu kan selalu dari tempat tinggi ke tempat terendah. Mau dengan hipotese apapun, itu tidak akan bisa dipatahkan gitu. Itu adalah hal mendasar yang dari SD kita bisa tahu. Tapi dalam globe itu, seakan-akan itu dibenarkan dengan theoretical science atas nama gravitasi dan hitung-hitungan dan yang lain, bahwa air itu dari posisi hulu bermuara ke utara dan melewati tanjakan di posisi globe dan itu di okein aja gitu dengan teori yang ada selama ini. Cuma memang kita tidak banyak yang tahu karena memang kita tidak pernah dikasih tahu gitu kan. Nah setelah kita mencari tahu-cari tahu lagi, ini kok berlawanan dengan realitas yang sebenarnya kita pahami gitu kan. Cuma kan orang sudah terlanjur appeal atau authority kan bahwa yaudahlah lu bukan saintis gitu, lu bukan ilmuwan gitu, lu nggak ngerti gitu. Jadi ibarat kata kita harus jadi teknisi iPhone dulu, iPhone dulu kalau tahu kalau iPhone kita palsu gitu. Sementara itu kita bisa tahu kan apa yang memang secara logik kita bisa buktiin sendiri dan apa yang memang nggak gitu. Ya kan sesuai dengan Carl Stegen bilang kan, extreme claims requires extreme experiment kan. Nah kalau pada eksperimen ilmiahnya sendiri itu air itu tidak bisa menanjak dan selalu datar pada sifat alamianya, asumsi dan logika apa yang membenarkan bahwa air itu bisa masuk pada teori globe. That's it sih yang paling mendasar banget gitu. Dan kita tidak menemukan titik kurvatur yang sesuai. Pada ketinggian berapa harusnya terdapat kurvatur lengkungan bumi tapi nggak ada. Apakah kita harus memang keluar angkasa dulu baru bisa dapat foto bagus bentuk bumi bulat sehingga terdapat lengkungan, ya kan. Dan hanya bersumber dari satu pihak, ya kan. Dan yang dari tahun ke tahun itu beda. Dari tahun 70-an, dari tahun 90-an sampai dari tahun 2000-an bentuk benuanya itu selalu beda. Jadi ini hanya logika mendasar aja gitu. Kalau masih percaya nggak apa-apa gitu. Cuma ya realitas begitu. Ada argumen lanjutan atau? Itu ya kalau saya simpulkan berarti air tadi ya. Sifat dasar air ya. Sifat dasar air sama kurvatur yang tidak bisa ditemukan bahkan sampai ketinggian 30 km ya. Di atas tanah ya. Ya, PG cam yang pernah ada dari sumber itu sikap-sikap 30 sampai 36 km. Oke. Kurang lebih seperti itu lah. Itu ya kira-kira argumen-argumen utamanya. Oke kalau gitu kita move on to the last question aja langsung. Setelah kita tadi berbincang-bincang mengenai argumen-argumen mendasar dari Flat Earth Hypothesis Defender ini. Mungkin Mas Egy punya pesan buat penonton yang mungkin masih belum pernah mencoba menggali lebih jauh mengenai Flat Earth Hypothesis. Dan masih apa ya mungkin secara fanatik dan blind benar-benar submit to just round earth theory. Apa? Mungkin jauh sebelum adanya teori heliocentris itu di abad ke-16, peradaban kuno ribuan tahun lamanya itu mengadopsi teori heliocentris dari Claudius Ptolemy. Jadi kalau memang seandainya teori bumi data dan bumi bulat ini bukan hal yang baru lagi gitu. Dan yang kedua adalah selalu banyak yang berbilang bahwa sudahlah lu kan bukan ahlinya dan lu hanya belajar dari Youtube dan yang lain dan segala macem gitu. Ini menurut saya argumen yang agak sedikit lucu gitu. Karena ketika kita menggunakan medium untuk mencari informasi apapun kita bisa gunakan. Tapi balik lagi kepada kontennya, isinya apa gitu. Jangankan Youtube gitu, ngaji ikut bah pendeta ataupun ngaji apalah segala macem mingguan kalau memang isi kontennya itu salah ya semuanya akan salah gitu. Jadi kita jangan terpaku pada satu sisi bahwa ah ini kan bukan ininya, ini bukan itunya gitu. Selama kita bisa mencari tahu dengan cara yang sederhana, dengan apa yang diklaim, kenapa tidak gitu. Kenapa kita tidak mempertanyakan semuanya yang selama ini terasa janggal, terasa yang memang tidak sesuai dengan relatanya gitu. Ya kita percaya sains gitu, kita tahu bahwa peradaban itu perlahan bergerak maju karena sains. Tapi makin kesini itu terlihat seperti saintisme gitu, bahwa sesuatu hal yang diklaim sains sudah pasti benar gitu. Sudah pasti mendekati benar dan tidak boleh lagi dipertanyakan ataupun digagung-gugat gitu. Nah itu apa namanya dengan belief gitu kan. Hal itulah yang membuat kami itu terus untuk mencari tahu dan kami tidak merasa yang paling benar tapi setidaknya relatasnya seperti itu gitu. Silahkan untuk mempercaya atau tidak gitu. Karena pada ujungnya bukan masalah bentuk bumi bulat atau datar, tapi jauh dari itu sebenarnya. Jadi dan bukan berarti juga guru yang salah ataupun edukasi yang salah, tidak gitu. Tapi memang kita harus mencari lagi dan mencari tahu karena apa yang diklaim sama ini ya berbeda dengan nyatanya. That's it. Ya itu tadi bincang-bincang serunya bersama dengan Egy dari Indonesian Flat Earth Society. Untuk argumen selengkapnya dari Indonesian Flat Earth Society bisa dibaca di www.fe101.net. Jangan lupa nantikan juga video berikutnya kita akan membahas argumen sanggahan dari Round Earth Theory Defenders yang tentunya juga bakal membahas sedikit dari argumen yang udah kita dengar hari ini. So stay tuned dan semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!